Pemirsa Aliansi Penelenggara Pernikahan Sumedang atau APPS meminta para penelenggara acara pernikahan untuk mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. Tujuannya yakni sebagai upaya pencegahan terjadinya kerumunan dan penyebaran virus COVID-19 yang masih mewabah di Kabupaten Sumedang. Kita tetap aparat pemerintahan dengan aparat penelenggara acara juga ke aliansi penelenggara pernikahan sumedang atau APPS menggelar kegiatan sertifikasi vendor pelaksana pernikahan di Gedung Nusantara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Ketua Aliansi Penelenggara Pernikahan Sumedang, Wok Bahman mengatakan sertifikasi dilakukan agar para vendor pelaksana pernikahan lebih peduli penerapan protokol kesehatan saat melaksanakan kegiatan resepsi. Pasalnya jika ada satu vendor yang melanggar protokol kesehatan akan berdampak pada vendor yang lainnya. Wok Bahman menegaskan jika ditemukan ada vendor yang melanggar protokol kesehatan saat resepsi pernikahan akan diberi tindakan tegas berupa sanksi hingga pencabutan surat izin rekomendasi penyelenggara pernikahan. Sertifikasi ini adalah pertama mengedukasi para vendor pernikahan di Sumedang supaya mereka lebih aware lagi terhadap protokol kesehatan. Karena harus kita akui bahwa peraturan pemerintah semakin hari semakin ketat dan sementara edukasi kepada para vendor pernikahan itu sangat kurang. Jadi kita adakan sertifikasi ini sebagai salah satu syarat untuk mengadakan pernikahan di Sumedang. Sebenarnya kalau aturannya itu bukan dipekatan tapi lebih ditegaskan sebenarnya. Karena aturan ini memang sudah dimunculkan dari awal pandemi dulu yang kita usahakan dulu SOP-nya ketika di bulan Juni ya ketika simulasi. Namun dengan sertifikasi ini kita lebih lagi meraih seluruh vendor, hampir 500 vendor seluruh Sumedang dan lebih ditegaskan lagi aturannya. Kami mengawasi betul-betul karena apa yang dibuat dari aliansi itu kita backup juga. Awalnya dari dulu kita dari untuk membuat SOP ini kita bersama-sama dengan aliansi untuk membuat SOP pernikahan di Sumedang. Itu dikeluarkan dari di Sumedang dan kita mungkin diajukan ke Kepala Ubatin di resmikan juga oleh Kepala Ubat Sumedang. Setelah dibekali surat sertifikasi pernikahan, pihaknya berharap semua vendor pernikahan di Kabupaten Sumedang bisa bekerja sama dengan mematuhi peraturan pemerintah sehingga penyelenggaraan pernikahan di Sumedang bisa terus diadakan meski pada saat masa pandemi COVID-19.